Ini bukan hanya sebuah perjalanan dan petualangan semata, melainkan sebuah cita-cita dan harapan untuk mendaki tujuh puncak tertinggi di Indonesia. Langkah itu pun membawa kami ke tanah kelahiran, ayam jantan dari timur. Selamat datang di puncak tertinggi Klaus Lobosi, Gunung Matimojong. Berdasarkan program kerja Mapalapinan H, periode 2020-2021 yaitu pengimbaran bendera di puncak tertinggi Pulau Jawa Gunung Semeru dan Sumatera Gunung Kerinci. Namun, waktu itu Gunung Semeru masih ditutup pemerintah karena dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga pendakiannya Gunung Semeru digantikan dengan di jalan Gunung Seven Summit Indonesia lainnya, yakni Gunung Matimojong yang berada di Klaus Lobosi. Tim berangkat dari kota Banjarbaru menuju batu licin, menaiki angkutan umum, melewati kota Pelaihari, Jorong, Asam-Asam. Namun, di perjalanan tim tidak langsung menuju pelabuhan berkeliqin. Tim singgah terlebih dahulu di desa sepunggur dan beristirahat di sana. Mandi, mandi, mandi pagi. Banyak ikan. Berapa ada bakat di sini? Bapak. Sama. Setelah makan dan menikmati pemandangan temak-temak ikan yang ada, kami melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan batu licin dengan meneliti pick up di keluarga rekampin kami. Sekarang kita semua yang sudah dikenalkan di Monak, yang sudah dikenalkan perjalanan, Sekarang kita semuanya lagi istirahat di penginapan yang dekat pelabuhan. Setelah menunggu sekitar beberapa jam, kami pun menuju ke kapal yang sudah berstandar di pelabuhan. Sekarang sudah jam 17.43, kami sudah berada di pelabuhan, tempatnya sudah ada di kapalnya. Sekarang kami agak kepanasan karena AC di dalam sini belum menyala juga. Jadi ya, kami tinggal menunggu waktu keberangkatannya aja, soalnya belum tahu sih keberangkatannya napan. Ikutin terus kegiatan kami dan perjalanan kami. Estimasi perjalanan dari pelabuhan Batu Licin ke pelabuhan Makassar ialah 24 jam, sehingga tim pun memutuskan untuk beristirahat di kapal. Setelah malam yang panjang, kami pun disambut mentari pagi yang terbit dari ufuk timur. Bagi sebagian tim, ini merupakan sebuah pengalaman yang baru. Berapa kali makan, Pak? Dua kali. Iya, pagi sama sore? Dua kali. Dua kali. Dua kali. Video pencoba. Iya, waktu yang harus sekalinya. Iya, sekarang kita akan makan. Iya, sebabnya, segarnya nugget tuh cap. Nugget wak. Iya, wak. Cuaca selama perjalanan cukup bersahabat, sehingga tim dapat menikmati perjalanan dengan santai tanpa harus merasakan pusing akibat mabuk laut. Tak terasa, pelabuhan pun sudah mulai terlihat, yang menandakan perjalanan kami di atas kapal akan segera berakhir. Setibanya di pelabuhan Makassar, tim melanjutkan perjalanan ke mapal umi Makassar menggunakan angkutan umum yang ada di sekitar pelabuhan. Bagi sebagian tim, ini merupakan kali pertama berada di Pulau Sulawesi, sehingga membuat tim cukup bersemangat untuk menjelajahinya. Sebenarnya, rencana awal tim berniat langsung melakukan pendakian ke Gunung Ultimojong setelah beristirahat beberapa hari di sana. Namun, karena saat itu bertepatan dengan milat 40 tahun mapal umi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, tim memutuskan mengikuti acara milat tersebut terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pendakian. Terima kasih telah menonton! 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 Terus agak bergibar Di ujung siang bertinggi Di dunia jatuh itu Merah putih Terus agak bergibar Bagaimana kau mencatapu Masih seperti dulu Tiap sudut menyapaku Bersahabat penuh selaksa makna Terhanyut aku agak nostalgi Saat kita sering luangkan waktu Nikmati bersama suasana Thank you Selesai mengikuti acara milat Tim kembali menuju sekretariat mapal umi Untuk mempersiapkan pendakian Oh iya Selama 3 hari di Malino Tim secara tidak langsung Sudah melakukan penyusuan suhu Sehingga dapat meminimalisir Hal-hal yang terdiri inginkan Ketika mendaki di gunung Tim ujung nanti I love you I love you Ternyata bibir Kita dari mana Tidak tahu Bisa gak berpikir Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu